Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses para sahabatku semuanya Para youtuber se-Indonesia, se-Nusantara Semoga hari ini kita semuanya diberi keselamatan, kesehatan, jahat, mani, dan rohani lahir batin Serta dilimpahkan riziki kita semuanya Amin, Allahumma, amin Oke para kawanku semuanya pada kesempatan kali ini Saya mau membahas tentang misteri dan mitos Tentang uang 50 sen gambar di Ponegoro ini Sebelum saya jelaskan Untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung dengan channel saya Silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya Dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Oke para kawanku semuanya Ini adalah uang 50 sen Dari Bank Republik Indonesia 50 sen tahun 1957 Ketebalan uang ini Yaitu kurang lebih 1 mili Dan uang ini juga ringan Tidak terlalu berat Dan ukuran uang ini sedang Warnanya putih Terbuat dari logam Entah itu kalau tidak salah Ini dari perak Ini tampak dari belakang Seperti ini Coba diperhatikan Ketebalannya para kawanku Tidak terlalu tebal ini Dan ini kalau dilihat dari depan Seperti ini Jadi Jadi disini Tergambar Pangeran Pangeran di Penegoro Bisa diperhatikan para kawanku Bisa diperhatikan para kawanku Ketebalannya Dan uangnya ini memang Tidak terlalu besar Beda sama uang 50 sen Yang Yang Apa itu Yang lain Karena uang 50 sen Yang Bergambar Pangeran di Penegoro ini Ukurannya Memang agak kecil Dan uang ini Uang Gambar Pangeran di Penegoro ini Yang tahun 1957 Uang ini sangat langka Ya tergolong Uang Kuno yang Saat ini itu Sangat langka sekali Paling kita Seandainya Mau mencari uang ini Ini Memang sangat sulit Kenapa Yang mempunyai Uang Gambar di Penegoro Tahun 1957 Ini Paling ada Satu dua orang Dan uang ini Termasuk uang Yang tergolong Di Karena uang ini Banyak pakai apa Nggak tahu Tapi Bedanya itu Sama uang yang Khusus yang uang Koin sen Itu Rapuh Tapi kalau yang Gambar ini Gambar Pangeran di Penegoro ini Uangnya sangat kuat Tidak tahu Tidak tahu Bedanya Bedanya Pembuatannya Bagaimana Belum tahu Dan para kawanku Semuanya Yang mempunyai uang ini Jangan di Apa ini Jangan dijual Karena ini Uang sangat Langka Dan Diburu Ke para Wolektor Jadi kita Simpan Kita Rawat Nah ini Pesan penting Mitosnya Entah itu Bisa dipercaya Atau tidak Tergantung Hati kita Masing-masing Jadi bergambar Uang Koin Atau uang Kertas Yang bergambar Uang Pahlawan Dari Uang Kertas Atau Uang Koin Yang bergambar Seperti Pak Soekarno Seperti Ini Pangeran Di Penegoro Itu Metosnya Sampai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.